Oke guys mohon maaf banget nih karena tadi jarangnya selalu macet sama Hanif jadi mendingan digenti enggak pakai wifi tpk paket buhani dulu ya ya halo ya Terima kasih. 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 Okay. Terima kasih. 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 semuanya enggak benar jadi prediksi dan kenyataan di lapangan itu berbeda lah seperti itu oke sorry banget ada iklan lalu kalau untuk di geologi sendiri ya kan dirimu sering banget sibuk sama tugas gitu kalau diajak kumpul aduh tugas nih banyak banget nah itu setiap semester apakah di jurusan Hanif itu ada tugas besar kalau di jurusan aku emang ada yang namanya project per semester itu ada project aku itu benar-benar tugas besar dan apakah di teknik geologi itu juga ada di tempat nyaman juga gede oke oke kalau kita ngomongin masalah teknik geologi sebenarnya tugas tuh yang namanya UNIF ya pasti tiap minggu tuh kayaknya ada tugas dan itu tuh sangat bikin hektik lah cuman kalau misalnya kita bicara tugas besar sebenarnya enggak ada untuk semester 1 sampai semester 3 itu sebenarnya enggak ada cuman di setiap semester dan aku yakin juga ini juga berlaku di semua geologi di seluruh Indonesia di kampus manapun itu kita ada yang namanya kuliah lapangan jadi yang namanya geologi itu yang paling penting tuh bukan cuman kita ngelihat papan tulis di kelas perhatiin dosen which is itu penting tapi yang paling penting dari geologi itu adalah kita ke lapangan langsung gitu kita ngelihat kalau misalnya geologi kan secara garis-garis misalnya belajar tentang roman muka bumi lah istilahnya belajar tentang jaratan belajar tentang segala macam lah tentang bumi dan itu tuh adalah yang harus kita lihat langsung seperti itu kalau misalnya kita belajar tentang batuan ini semester ini malah kita harus cari tahu sebenarnya batuan itu seperti apa sih terus kalau misalnya kita belajar tentang misalnya kita belajar tentang morfologi alias bentuk tentang proses-proses pembentukan roman muka bumi seperti itu kita harus lihat contoh nyatanya bumi itu bergerak atau bumi itu bisa istilahnya membuat gunung itu seperti apa sih pokoknya kita tuh adalah menganalisis fitur-fitur yang ada di bumi seperti itu dan itu ada di setiap semester kalau misalnya untuk semester 4 dan semester 6 nantinya kalau di aku ya kalau di biologi 4 itu ada yang namanya pemetaan jadi pemetaan geologi pendahuluan dan pemetaan geologi lanjut dan semester ini pemetaan geologi pendahuluan insyaallah sekarang langsung ke lapangan di padalarang kalau misalnya kita bicara tentang pemetaan geologi itu tuh adalah itu yang baru bisa dibilang istilahnya proyek besar lah dan disitu tuh selama di pemetaan geologi tuh kita tuh bukan lagi dikenalin gitu kan lagi dikenalin tapi kita tuh udah harus istilahnya tuh mengaplikasikan apa-apa aja yang udah kita belajar pada semester-semester sebelumnya seperti itu kayak mulai dari menganalisis terus ngumpulin data sampai untuk outputnya sendiri kita yang namanya membuat peta seperti itu keren karena aku juga punya ketertarikan di bidang ini kan you know lah ya oke lah berarti per semester itu belajarnya misalnya nih kayak semester 1 itu bener-bener belajar batu doang atau campur nih kan kalau geologi itu sama kayak ilmu kebumian kan sama ilmu kebumian itu ada oceanografi ada ini bener-bener yang belajar tanah terus belajar zaman itu bener-bener yang kayak satu semester ini kita belajar bagus terus nih yang semester ini kita belajar tentang laut atau per semester ini emang udah ada basicnya sendiri terus nanti di semester selanjutnya dilanjutin lagi ke tingkat yang lebih gimana ya misalkan kayak aku tuh disini ada dasar pemasaran nah di tingkat kedua itu aku lanjutnya gitu atau kalian dispesifikin dulu nih kayak kalau dokter itu kan disini dulu belajar dulu bakteri yang disini lagi belajar tentang virus lain kalau geologi oke kalau misalnya kita bicara tentang geologi 4 terkhususnya jadi buat semester 1 dan semester 2 tuh jadi yang pertama tuh kita tuh bakal ada yang namanya geologi dasar geomorfologi sedimen gitu-gitulah dan tapi secara garis besarnya di semester 1 dan semester 2 tuh kita tuh cuma bakal belajar basic-basic yang kalau misalnya pengen tahu itu tuh adalah basic-basicnya geologi yang ada di ajarin di SMA dan SMK jadi benar-benar basic banget mulai dari kita tuh belajar bumi tuh seperti apa sih dan apakah benar bumi tuh bergerak teori-teori siapa terus kita bicara juga tentang teori-teori bumi tuh kenapa sih bisa bergerak dan bagaimana pergerakannya seperti itu jadi di semester 1 dan semester 2 itu benar-benar cuma belajar basic-nya aja dan basic-basicnya tuh adalah bagaimana istilahnya tuh adalah basic-basic bagaimana bumi tuh terbentuk dan bagaimana bumi tuh bekerja saat ini seperti itu dan untuk semester untuk yang lebih advance-nya itu tuh baru bakal dipelajarin di semester 3 dan semester 4 yang sekarang tuh semester 4 mulai dari semester 3 ke 4 ke atas gitu cuman kalau di UNPAT sendiri di angkatan aku itu tuh mata kuliah wajibnya jadi itu tuh udah dipaketin gitu dan itu tuh sampai semester ini yaitu semester 4 baru ntar semester 5 ke atas baru boleh ngambil mata kuliah atas lah istilahnya seperti itu dan kalau misalnya kita nanya tentang semester 3 dan semester 4 disini kita tuh baru bakal istilahnya tuh ngenalin bagaimana sih cara kita tuh ngambil data ngambil data di lapangan tuh seperti apa terus bagaimana dalam kita mengambil data kan ada yang namanya ngelihat bumi apalagi tanah ya kita tuh paling banyak belajar tentang batuan dan tanah jadi ntar kita ngambil sampel tanah terus tanah tuh ntar diapain sih bagaimana cara kita tuh untuk ngambil yang namanya sampel sampel buat penelitian penelitiannya tuh ntar ntar kita juga diajarin penelitian di laboratoriumnya seperti apa bagaimana cara kita melihat tanah itu sendiri bagaimana cara kita memperlakukan sampai kemudian bagaimana cara kita mengidentifikasi atau mungkin istilahnya tuh adalah menentukan oh ini jenis istilahnya apa atau mungkin oh ini morfologinya apa sih gitu seperti itu jadi semester 1 dan 2 nya masih benar-benar basic kita tuh diajarin kayak buku dongeng lah istilahnya bagaimana awalnya sampai kemudian akhirnya sekarang sampai sekarang tuh berjalan seperti apa baru di semester 3 dan 4 kita tuh diajarin bagaimana seharusnya kita sebagai geologi tuh bekerja seperti itu nah buat adik-adik yang mau masuk geologi saya harus mengerikan apa yang dikatakan oleh abangmu ini ya tapi itu benar-benar ini gak sih kaget itu kan kalau geologi sama kayak geografi berarti kan kamu kan anak jipah kaget dong kaget gak sih awal semester kayak ngerasa lintas terusan gak sih kalau misalkan masuk geologi awalnya geologi itu benar-benar saintek sama atau gabung gitu saintek sama sosial oke kalau kita bicara tentang geologi sebenarnya yang paling penting tuh adalah ilmu saintek dan dimana-mana sebenarnya di kampus manapun itu sebenarnya adalah ilmu sains dan sebenarnya kalau misalnya dibilang lintas jurusan sih enggak tapi apakah geologi itu ada termasuk di dalamnya itu adalah unsur ilmu-ilmu sosial jawabannya ada yang paling penting tuh adalah kita tuh belajar yang namanya sejarah karena istilahnya nih bumi itu kan terbentuk enggak tiba-tiba ada lah istilahnya dan itu tuh eh kalau itu tergantung kalian mau teori apa jadi kita tuh benar-benar diajarin pertama tuh adalah bagaimana pembentukan bumi jadi kalau misalnya dibilang saintek iya paling banyaknya tuh adalah kita belajar tentang IPA mulai dari fisika kimia biologi pun belajar kalau misalnya fisika kita belajar tentang banyak sih mulai dari mekanika fluida juga belajar tapi paling banyaknya sih sebenarnya kimia kimia dan biologi kenapa kimia pada dasarnya fokus dari biologi itu sendiri kan adalah kita mengenali roman muka bumi dan kita tuh gak mungkin kan ngeliat istilahnya tuh ngeramah lah istilahnya dengan kita ngeliat ini oh disini ada emas nih atau disini tuh gunungnya tuh terbentuk dalam berapa juta tahun enggak kita tuh yang paling penting tuh adalah kita tuh ngambil sampel yang paling umumnya adalah mengambil sampel kemudian kita teliti dan dalam sampel itu sendiri yang biasanya kita ambil itu adalah tanah ataupun batuan dan ya dalam kimia kan kita belajar tentang komposisi ya tentang komposisi bagaimana suatu material tuh bisa terbentuk dan apa saja sih bahan penyusunnya seperti itu sama kayak gitu yang paling banyak yang paling banyak yang paling banyak akan kita pelajari itu adalah itu bagaimana cara kita mengidentifikasi di laboratorium bagaimana cara kita mengidentifikasi oh ini dengan batu dengan batu sampel yang kita ambil nih ciri-cirinya kayak gini pada kedalaman segini segala macam dengan data-data pendukung lainnya oh ini bisa mungkin kemungkinan besar ini ada isi lainnya adalah resource misalnya emas atau minyak karena like that seperti itu dan tapi di geologi sendiri kita gak terfokus aja pada tambang minyak gitu-gitu enggak pada dasarnya geologi itu adalah belajar tentang muka bumi maka kita tuh istilahnya adalah walaupun paling banyak orang tuh menyebut geologi itu adalah dokter batu tapi sebenarnya enggak gitu juga geologi itu yang penting itu adalah kita tuh bagaimana cerita itu adalah membuka perspektif kita menjadi seorang biologis yaitu bagaimana kita tuh melihat bumi itu sebagai sesuatu yang harus dimanfaatkan tapi juga harus dijaga sekaligus seperti itu pemanfaatan bumi itu bukan cuma kita ngambil tambang minyak segala macam aja tapi ada loh kayak misalnya ada yang namanya itu ada biopart alias kita juga memanfaatkan misalnya hutan-hutan atau mungkin lahan-lahan tuh harus dikonservasi atau mungkin dalam suatu daerah banyak hewan langkanya itu juga adalah tanggung jawab kita bisa jadi tanggung jawab kita seperti itu dan masalah air juga satu hal yang paling penting itu adalah air alias hidro itu tuh juga bisa jadi kita mencari sumber daya air bagaimana cara kita mengonservasi air bagaimana cara air agar istilahnya tuh adalah sumber air tuh bisa kita temukan tapi kita tuh juga bisa manfaatkan itu gak berlebihan lah istilahnya itu yang diajarkan oleh geologi modern saat ini seperti itu banyak lah pokoknya gak cuma sekedar tambang itu karena itu emang bener-bener geologi kayak mau kebumian ya kalau di kalau di OSN kebumian kan kita belajar juga di astronomi buat di langit awen itu kalian belajar juga gak sih belajar juga bener-bener kayak belajar OSN kebumian gitu ya gak ada batu tanah kayak avatar gitu apa yang namanya udara api kalau udara segitu enggak sebenarnya kita cuma pelajari apa yang ada di darat ada angin angin-angin gak dipelajari kalau masalah angin sih enggak juga sebenarnya tapi kalau misalnya kita bicara tentang angin sebagai energi terbarukan itu tuh apa ya istilahnya kalau di kampus aku tuh gak terlalu concern lah masalah itu walaupun sebenarnya saat ini tuh geologi modern tuh saat ini lagi menggalakkan yang namanya adalah sumber daya terbarukan dari angin air segala macam dimana kita tuh mulai istilahnya mulai mikir nih gimana supaya manusia tuh bukan gak sama sekali pakai fosil bahan bakar minyak itu tapi coba untuk mengurangi lah istilahnya tapi di aku sendiri dan sampai aku belajar sekarang pun belum ada sih secara spesifik belajar tentang energi terbarukan ada sedikit-sedikit tapi secara itu belum sih ini pada yang komen nih kenapa tau komennya di pabaikan saja di ini yang kita ngomong oke buat ini kalau misalkan kalau itu kan S1 dan kalau misalkan D3 itu kan emang udah langsung ke jurusan kan aku nih manajemen udah langsung manajemen kemasaran kalau misalkan S1 biasanya kan kalau misalkan manajemen manajemen dulu di semester berapa baru ada kemasaran atau industri atau SDM nah kalau geologi juga lagi gitu gak sih sekarang teknik geologi nanti di semester keberapa gitu disuruh penjurusan teknik geologi gitu gak sebenarnya kalau misalnya kita bilang penjurusan kayak misalnya ITB atau segala macam itu gak ada tapi kalau kita tuh ntar bakal disuruh milih lah mau matkul apa sih yang kita tuh pengen istilahnya jadi kita bisa bebas milih matkul pilihnya sendiri banyak sih mulai dari abang hidro batubara gitu-gitu sih banyak sebenarnya dan sebenarnya sistematikanya sama aja sih dengan penjurusan tapi gak secara langsung istilahnya seperti itu berarti masih ada jurusannya ya nah kalau buat prospek kerja saya katanya pastilah apalagi udah kepikiran buat geologi itu dari kelas 1 SMA gitu buat prospek kerjanya sendiri itu BMKG pasti bisa kali ya geologi terus selain itu apalagi oke jadi kalau misalnya kita udah bilang yang prospek kerja saya akan menjawab dengan jawaban yang normatif jawabannya adalah luas banget asli memang benar luas banget geologi itu cuman pada dasarnya potensi kita tuh banyak banget dan kita tuh bisa masuk dimana aja cuman apa istilahnya memang harus bersaing lah apalagi di saat seperti ini kan istilahnya belum terlalu banyak dikenal tapi ilmunya tuh bisa dipakai kemana aja jadi kita tuh benar-benar bersaing lah seperti itu untuk dapetin posisi-posisi yang emang kuatanya dikit seperti itu tapi kalau misalnya kita secara spesifik bilang seperti apa sih kerjanya kayak awal tadi luas banget kalau misalnya orang-orang pada mulai mikir kayak geologi itu adalah belajar tambang dan minyak segala macam which is true paling banyak sebenarnya kita keluarnya jadi itu bisa jadi jadi samalah kayak kerjaan pada umumnya ada namanya jinjang-jinjangnya jadi pertama itu adalah kita jadi junior geologist dulu seperti itu tapi selain daripada minyak tambang segala macam kita tuh juga bisa istilahnya kayak jadi ahli hidrogeologi kayak itu ahli air terus kita juga bisa masuk ke dalam pemerintahan itu juga bisa banget untuk untuk kakak tingkat aku sendiri banyak banget yang kerja misalnya di LIPI atau mungkin LIPBANG atau mungkin tempat-tempat untuk geospasial yang masalah citra-citra kayak misalnya Google Maps gitu-gitu di citra-citra Indonesia itu masih itu banyak banget yang kerja di situ dan ada juga kalau misalnya dosen aku juga ada yang bahkan istilahnya dia tuh sebagai ahli dari geopark lah istilahnya jadi dia tuh udah banyak banget bangun geopark jadi kita tuh dalam geologi kita kan memanfaatkan bumi lah istilahnya memanfaatkan daratan dengan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan manusia kita tuh ada juga yang namanya geopark alias taman geologi geology park di situ tuh kita juga bisa istilahnya berkontribusi lah dalam pembukaan geokonservasi wilayah hutan kalau misalnya hutannya lagi istilahnya dalamnya ada banyak biota-biota atau mungkin banyak makhluk-makhluk yang dilindungi atau mungkin untuk wisata banyak lah istilahnya untuk prospek kerjanya cuman itu untuk saat ini sendiri kita lagi benar-benar bersaing dan tapi jangan takut sih untuk tidak dapat kerjaan seperti itu karena buat geologi sendiri itu udah luas banget dan kalau diaku tulisnya sarjana teknik sih gelarnya apa sih ini ST seluruh jurusan teknik itu ST ya kalau di UN4 sendiri itu tergantung sebenarnya kalau di UN4 sendiri untuk sekarang untuk sekarang yang murni gelarnya ST itu cuma jurusan aku aja tapi untuk yang teknik lain misalnya teknologi pangan atau mungkin teknik informatika teknik elektro itu mereka tuh masih gabung di FTIP industri pertandingan sama FNIPA jadi gelarnya belum ST untuk di UN4 ya untuk di UN4 terima kasih berhenti ini ada pertanyaannya bagus deh dari kita lebih bagus teknik informatika atau teknik geologi sebenarnya itu tergantung di kamu waduh ini temen waduh kalau misalnya itu saya tidak bisa menjawab saya saya tidak bisa menjawab jangan itu pertanyaan harus dihindari kamu nyaman dimana informatika atau geologi ya gak nih ya kalau aku sih teknik geologi karena aku udah disini karena kamu jurusan itu nih iya bener banget dong maaf nih maaf pertanyaan itu di skip ya saya gak pernah jadi karena jarang jarang live kan jadi sekarang live tuh temennya penasaran ini orang ngapain iya mungkin oke deh SKSnya sendiri itu berapa buat di tempat sendiri buat lulus di jurusan kamu itu berapa SKS normal sih 144 tapi kalau misalnya nanyain SKS per semester kayak tadi kalau misalnya diangkatan aku ya kalau diangkatan aku sendiri itu dipaketin sampai semester 4 semester 5 nya ntar baru bisa ngambil SKS penuh lah istilahnya 24 SKS ketika boleh nanya manajemen masyarakat gak sekarang nih sekarang tuh temennya teknik geologi ini temen aku nih nah oke nih buat yang formal-formal yang berkaitan sama geologi kampus dan lain sebagainya itu udah hampir dijawab semua sama Hanif tapi sekarang aku mau tanya dari Hanif sendiri pernah gak sih ngerjain tugas sampai nangis gitu loh kayak aduh di tugas tuh berat banget sumpah aku jujur aku pernah aku pernah jadi Hanif sendiri pernah gak sih atau jiwa cowok tuh emang terlalu kuat tidak menangis gitu kayak kalau nangis kayaknya enggak tapi kalau misalnya hektik kayaknya always sih tapi kalau ditanya yang paling istilahnya tuh bikin stress lah pernah sih pas semester 2 pas semester 3 gitu jadi kudu bikin itu harus bikin simple aja sih sebenarnya harus bikin PPP cuman itu sampai 2 sampai 3 gitu dan itu aku yang ngerjain karena dosennya ya dan itu kalau gak salah 2 sampai 3 PPP eh gue lupa gue lupa satu lagi pokoknya oh kayak semester 1 semester 1 semester 1 waktu itu lagi ada tugas kan ada yang kalau di kita tuh ada yang namanya TPB tahap persiap bersama jadi aku tuh kayak belajar di fakultas lain itu belajarnya kayak PPKN agama bahasa inggris bahasa indonesia gitu lah standart nah jadi pas itu tuh dosennya lagi ngasih tugas dan pas banget juga besoknya juga ada aku tuh ada presentasi powerpoint gitu di kelas dan itu semua tugasnya dikerjain sampai jam 6 pagi 6 pagi dan disclaimer aja sebenernya udah putus asa banget kayak gak bakal selesai gitu udah jak kayaknya subuh-subuh tuh udah anjir ini kelar gak ya ini kelar gak ya tapi akhirnya kelar juga sempat kepikiran pas udah jam 6 nih kan masih kuliah tuh sempat kepikiran pengen bolos bener-bener pengen bolos tapi tapi karena yang PPT itu adalah kerja kelompok lah istilahnya ya kerja kelompok walaupun aku yang bikin kan tapi kalau misalnya PPTnya ada apa-apa juga aku kan yang tanggung jawab agak apa ya ntar aneh kalau ada apa-apa kan nanti juga kan yang kena jadi gak pake tidur lagi jam 7 tuh udah langsung berangkat kampus presentasi dan itu kelasnya sampai sore jadi udah gak tidur sampai berapa jam tuh udah ntar ya ntar ya ini ada temen aku nanya si Lili semester berapa ini semester 4 sama kayak aku kan ntar 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 ada yang tanyanya bagus ini Kak Hani pernah ngerasa ngerasa nilainya gak worth it sama pengorbanan yang udah dilakuin kadang aku juga sering ngerasainya kalau kita bilang masalah nilai gak worth it segala macem sebenarnya sering sering jadi apalagi online jadi umumnya dari semester 2 kita tuh ada yang namanya praktikum ada yang namanya jadi di praktikum tuh sebenarnya tugasnya sebenarnya praktikumnya enak-enak aja tapi tugasnya yang gak enak seperti itu jadi tugasnya udah banyak dan kalau diakui tugasnya tulis tangan sampai berlembar-lembar ya itu pada akhirnya pas nilainya keluar ya sedikit kecewa ya tapi gimana ya istilahnya di teknik tuh aku tuh nyadari bahwasannya di teknik tuh gak gampang apalagi disini aku sendiri biasanya bukan anak yang ambis banget disini gak dan bukan tapi bukan juga anak yang istilahnya mau nguring-nguringan gitu gak jadi berusaha normal aja lah kayak imbang lah istilahnya mungkin masih sering juga keluar-keluar masih tapi aku tuh istilahnya tuh jangan sampai tugas atau apapun itu tuh yang berpengaruh pada IPA tuh lewat gitu jadi paling lambat tuh setidaknya hamin satu tugas tuh dengpo cuman gak tau bagaimana penilaiannya kalau di tempat aku jadi praktikum tuh mereka gak transparan dengan nilainya kalau misalnya tugas gitu-gitu dievaluasi atau dinilai di konten gitu gak ada di apa ya istilahnya kayak sedikit kecewa lah pada akhir langsung tiba-tiba ada nilai aja gitu pas udah libur itu tuh wajarannya sih sebenarnya sering terjadi kayak gitu sebenarnya bukan semuanya kayaknya bukan cuma di itu harap bersabar saja ya teman-teman jadi mindsetnya kayak yaudahlah aku belajar buat aku dapet ilmu dan semoga nanti bisa diimplementasikan lebih bermanfaat bagi orang orang lain walaupun sebenarnya agak sedih ini ya ini ya tadi ada yang lucu sih pertanyaannya tapi kata Hanif gak boleh dibaca ini teman Hanif masalahnya parah emang ini teman Hanif gue cukup kecil hey guys halo teman-teman halo teman-teman teman-teman si Hanif nih nih kan si Hanif kan bilang kalau kamu tuh gak terlalu ambis terus kamu juga harus membalans kayak kamu juga sering jalan-jalan juga nih kalau di sekarang misalkan kalau sebelum offline sebelum online deh kamu seringnya jalan-jalan kemana sini kalau di Bandung di dekat kampus sekitaran empat bisnis yang paling budget deh sama anak mas gimana nih oh oke kalau bisa kita bicara oke kalau kita kalau kita bicara tentang liburan sebenarnya gak jojo banget jadi disclaimer dulu empat untuk yang S1 dia punya jadi aku tuh sebenarnya di Jatinangor empat tuh di Jatinangor buat yang S1-nya bukan di Bandung jadi Nangor tuh sekitar empat puluh menit lah dari Bandung seperti itu jadi kalau misalnya liburan kadang diajak temen keluar gak jauh-jauh sih paling makan keluar atau tapi yang paling seringnya sebenarnya main ke Bandung sih main ke kota Bandungnya seperti itu ketemu temen di Bandung yang kuliah di ITB atau mungkin yang kuliah di tempat-tempat lain atau mungkin sekedar ke museum juga pernah pokoknya jalan-jalan Bandung aja sih sebenarnya paling seringnya paling seringnya sih seperti itu karena bosen lah di Nangor tuh sebenarnya banyak sih pilihan di Nangor cuman lebih banyak di Bandung lah seperti itu lebih sering di Bandung terus bentar aku mau batuk soalnya aku lagi batuk oke boleh disitu sendiri biaya hidup buat anak kos kita bilang orang yang mahal gak sih kalau di Jakarta sebenarnya gak terlalu mahal tau tergantung orangnya sih soalnya kan ada warteg di sana ada warteg gak sih ya kalau masalahnya kalau kita bicara masalah biaya hidup sebenarnya benar banget depends tergantung dengan orangnya sendiri di Jatinangor tuh walaupun Jatinangor tuh kecil tapi maaf pilihannya banyak banget mereka tuh research pilihan baik banget tergantung dengan kalian itu maunya seperti apa kalau misalnya mau head on bisa banget tapi kalau misalnya sederhana aja bisa banget bisa banget bisa bisa mesak atau beli kenapa nanti mesak atau beli kalau makan oke kalau misalnya buat sekarang tuh sekarang beli tapi kalau misalnya di kosan yang dulu yang kemarin tuh jadi disclaimer sekarang aku pindah kosan dan kosan yang ini beda kosan dulu karena disini gak ada dapur kalau di yang kemarin aku tuh masak karena ada dapurnya tapi disini gak ada aku tuh suka masak guys koki kita dia kalau kita disini lagi ngumpul dia koki utama oke nih berarti buat nah kalau makan sih tergantung orangnya sih ya ya benar aku lagi baca-baca pertanyaannya aku bikin tadi oh iya nih kalau buat kosan desainnya terbilang mahal gak sih kalau misalnya kan kayak batas minimal deh kalau di tempat aku biasanya 500 paling murah kalau disitu berapa nih kalau kita kalau kita yang 500an kayaknya ada ada juga disini cuman kenapa kosannya dekat dari dari kampus iya jadi kalau ke kampus tuh gak bakal jauh-jauh banget lah jadi karena Nangor tuh kecil asli kecil banget dengan Nangor tuh jadi jalan ke kampus tuh aja di daerah kosan yang paling jauh ya tuh kayaknya gak bakalnya tuh paling lama kayaknya 30 menit deh mau menjalan santai jadi kalau kita bilang range kosan sebenarnya beragam banget asli beragam banget kalau 500an juga ada tapi aku sendiri gak tau kosan yang murah dan mahal tuh seberapa rangenya tapi kalau misalnya dibanding dengan apa ya kayaknya standar aja sih dari info-info teman aku yang kosan di Jakarta atau mungkin yang di tempat-tempat lain juga rangenya juga sekitar 5-10 lah itu mungkin gak sih 7-10 lah standarnya standarnya 7-10 lah ya standar bayarnya per tahun disini ya per tahun kalau thank God di kosan aku ini bisa per bulan tapi kalau di UNPAD jarang sih kamu tuh bakal agak jarang lah istilahnya nemuin yang bisa per bulan banyak kan sih per tahun susah dong kalau mau tiba-tiba keluar gitu kan karena ketidaknya ada susah ada susah tapi udah ada susah tapi gak mustahil gak banyak sih yang bisa bulanan tapi ada cukup lah tapi disitu kosannya campur gak cowok-cowok ada loh kosannya yang disini campur cowok-cowok maksudnya bukan campur tidurnya ya maksudnya itu sini kamar cowok sebelahnya kamar cewek gitu loh ya kalau yang kayak gini kalau yang di dekat umpat pasti ada di setiap kampus kayaknya pasti ada yang kos campur tapi aku sendiri tipe yang sangat menghindari yang seperti itu jadi selalu kosannya kosan cowok semua buat tinggalnya ya tau kalau kamu adalah semua yang baik-baik ya sama terus eh bentar kita lihat oke nih sebenarnya kayaknya udah pertanyaan yang berkaitan yang sama itu kan kamu ya eh sekarang ngapain disitu kenapa tidak pulang kesini emang masih takpek aduh 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 oke jadi benar untuk sekarang itu sebenarnya masih kuliah online di unpat pun masih di teraping kuliah online cuman aku kemarin kebetulan dari tanggal 1 sampai tanggal 4 itu ada 4 Juni ya Juni itu ada yang namanya praktikum jadi praktikumnya tuh sebenarnya cuman 4 hari itulah 1,2,3,4 cuman kenapa masih stay disini sampai sekarang dan insya Allah sampai Juli karena Juli nanti ada yang aku bilang tadi semester 4 ada yang namanya PGP alias pementaan geologi pendahuluan dan insya Allah itu bakal offline jadi aku tuh beneran insya Allah ya insya Allah bakal langsung ke situ lah langsung ke tempatnya langsung ke desa lah namanya desa citata gitu di pada larang that's why saya masih disini saya observasi gitu ke desa iya beneran udah harus bukan desanya sebenarnya tapi kita tuh geologi beneran ngeliat desa itu banyak banyak strukturnya dan bagus untuk pembelajaran banyak proses-proses geologi yang terjadi disitu yaudah dosennya milih disitu dan insya Allah akhir Juni ini berangkat sih bagusnya bentar kalau gak ada kenapa ya oh ke tempat yang observasinya ya ke desa emang emang disitu kok gak pulang pergi masnya satu hari gitu bentar balik lagi kos gitu lagi atau emang bener-bener stay disitu buat kecitatannya sendiri cuma tiga hari udah itu balik udah udah tanggal berapa tuh untuk yang kelompok aku sendiri masih belum jelas jadwalnya tapi insya Allah sih rentangnya kemarin udah dibagi kan satu angkatan itu rentangnya antara tanggal 21 sampai 28 jadi kayak ada kloter-kloter gitu lah tapi aku kurang tahu aku dapet kloter keberapa abis itu pulang ya abis itu cuma tiga melihat situasi jadi di UNPAD sendiri sekarang itu lagi ada wacana buat yang namanya hybrid jadi gak mungkin antara offline dan online nah jadi ngeliat situasi dulu sih aku sebenarnya personalnya pengen pulang karena disini tuh sepi banget sekarang walaupun praktikum tapi cuma beberapa fakultas lah istilahnya yang berlakuin praktikum atau mungkin kegiatan offline kayak gitu dan masih kerasa banget sepinya disini pengennya pulang sih tapi ngeliat situasi kalau misalnya bisa hybrid atau mungkin offline bahkan kalau offline udah pasti aku pasti extend disini tapi kalau misalnya hybrid atau online kita lihat situasi dulu kalau kalau misalnya itu paling cepat ya kalau online udah pasti online Agustus lah mungkin balik ke Bengkulu pulang pulang ceritanya nama Zaki Nisa kayaknya Zaki nggak kayaknya kalian biasa-biasa aja sih harusnya mau ngeruja kan gitu nunggu set bar lah ntar lah kalau ayo udah balik satu lagi nih pertanyaan penutup ya penutup habis nih udah 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 skip saya tidak mau jawab pertanyaan itu silahkan adik tuh bagi sudah kayak begini dia tuh tertutup nggak boleh itu hanya bisa ditanyikan oke nih kasih tips deh buat adik-adiknya yang mau masuk teknik geologi itu apa aja yang harus kita siapkan dan tantangan apa aja yang bakalan mereka hadapi dan siapa mental apa aja sih pokoknya posting statement dari kanan oke walaupun tidak ada yang nonton juga tapi saya kan karena udah berapa lama udah waduh sejam lebih kalau buat closing statementnya sebenarnya ikutin kata hati aja buat kalian yang mau masuk geologi atau jurusan apapun itu ikutin hati kalian aja kalau misalnya hati kalian keyakin di suatu jurusan cobalah untuk cari yang benar-benar kalian yakin kata hati itu gak ditunggu tapi kalian tuh harus mencari tahu istilahnya dengan cara kalian tuh bisa melihat gimana cara kalian bekerja bagaimana progres kalian selama SMA apa yang kalian sukai kayak gitu itu tuh bisa banget jadi pertimbangan untuk kalian tuh ke depannya milik kampus seperti itu dan buat yang udah mantep nih atau udah ada yang masuk geologi semangat udah itu aja akan banyak kejutan lah di geologi banyak kejutan tapi santai kok santai geologi itu adalah ilmu yang serius benar-benar serius tapi kita tuh gak gak kaku lah gak benar-benar kita tuh cuman belajar untuk bukan cuman diri kita tuh belajar untuk membantu orang lain bantu orang lain tapi dengan cara yang gak menyiksa orang lain dan juga menyiksa alam seperti itu oke nih makasih banget buat Hanif yang udah sharing banyak banget pengalamannya di Unpat dan suka dukanya buat di Unpat makasih banget karena udah menguangkan waktu dan temen-temen yang tadi ngikutin live dari awal putus nyambung lagi yang sekarang yang masih nonton dan pastinya aku terima kasih banget buat kalian yang selalu nonton gitu semoga ini bisa menjadi konten yang berkelanjutan mendatangkan kebermanfaatan kalau misalkan ada salah kata terima kasih Kang Hanif dadah assalamualaikum wa rahmatullahi berkatuh ciao oke oke guys terima kasih ya pas dukungan kalian buat selalu live dan terima kasih karena sudah menonton sampai akhir terima kasih selamat menonton